Karena kita sendiri sudah dicintai Tuhan, maka kita diminta mencintai sesama. Tuhan mencintai orang asing, maka bangsa Israel yang sudah dicintai Tuhan, diminta untuk mencintai orang asing juga. Semoga kita mampu mempraktekkan ajaran yang begitu penting, tetapi tidak selalu mudah. Kita lakukan dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Damai Tuhan besertamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini Tuhan mengingatkan kita pada perintah untuk mengasihi orang yang lemah dan membutuhkan. Kita sadar bahwa kita orang berdosa, sadar bahwa kita tidak selalu memperhatikan mereka yang membutuhkan pertolongan kita dan atas segala dosa lainnya. Mari kita pada awal ekaristi ini mohon ampun. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Sungguh suatu misteri yang tidak mungkin kita pahami 100 persen. Mengapa Allah memilih bangsa Israel menjadi umat pilihannya? Agar bangsa yang kecil ini menjadi sumber berkat dan keselamatan bagi umat manusia. Ada banyak bangsa lain yang jauh lebih besar dan berkuasa. Tetapi Allah justru memilih bangsa yang kecil yang tidak berarti di mata manusia untuk menjadi bangsa pilihannya. Tadi di dalam masmur, bangsa Israel memuji Tuhan yang telah memilih mereka menjadi bangsa yang istimewa. Dan dalam bacaan pertama, kita juga mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Bahwa Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi, terpikat hatinya kepada nenek moyang Israel. Tuhan mencintai Israel. Tetapi dari bangsa ini dituntut juga suatu ketaatan. Tuhan menuntut dari bangsa yang dia cintai, ketaatan kepada perintah-perintahnya. Dan perintah-perintah Tuhan bukanlah suatu usaha Tuhan untuk menunjukkan kekuasaannya. Bukan usaha Tuhan untuk mempermalukan bangsa yang dia cintai dengan memberi perintah-perintah. Tidak. Tujuan Tuhan memberikan perintahnya adalah untuk kesejahteraan bangsa Israel. Dikatakan tadi, demi kesejahteraanmu, hendaklah kalian berpegang teguh pada perintah dan ketetapan Tuhan. Perintah Tuhan adalah untuk kepentingan manusia. Karena perintah Tuhan mengarahkan manusia pada jalan yang menuju keselamatan. Seperti orang tua yang baik, apabila memberi perintah kepada anak, bukan untuk menunjukkan kuasanya. Tetapi karena orang tua ingin mengarahkan anaknya pada jalan yang baik. Oleh karena itu, sungguh mengherankan kalau orang menganggap perintah Tuhan itu suatu beban. Suatu ancaman bagi dirinya. Yang membenci segala perintah karena merasa Tuhan mau mengatur hidupnya. Sekali lagi, tujuan Tuhan memberi perintah adalah demi kesejahteraan manusia. Dan dari sekian banyak perintah yang disampaikan Tuhan melalui Musa. Hari ini kita mendengar dua perintah cinta kasih. Yang sebenarnya nanti akan dirumuskan secara sangat tegas oleh Yesus. Dalam perintah utama mencintai Allah dan mencintai sesama. Pada bacaan hari ini, kedua perintah itu sudah ada. Mengenai perintah untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, sudah jelas. Tetapi mengenai cinta kepada sesama, dalam bacaan hari ini, Tuhan menyebut secara khusus yatim piatu dan janda dan orang asing. Tuhan mencintai semua orang, tetapi di dalam perjanjian nama maupun perjanjian baru, Tuhan menunjukkan bahwa orang-orang yang menderita, orang kecil dan sengsara, menjadi sasaran cinta Tuhan yang utama. Mereka itu biasanya disebut yatim piatu dan janda. Dan di dalam bacaan hari ini ditambah orang asing. Mencintai mereka merupakan juga perintah besar. Alasannya ada dua. Pertama, karena Tuhan sendiri mencintai orang-orang ini, maka bangsa Israel diminta untuk meneladan Tuhan, untuk sama-sama mencintai seperti Tuhan. Dan yang kedua, untuk kepentingan orang itu sendiri. Siapa yang melaksanakan perintah cinta kasih, dia akan memperoleh keselamatan atau kesejahteraan. Hari ini kita diingatkan supaya kita berusaha mencintai orang kecil. Karena kita sendiri sudah dicintai Tuhan, maka kita diminta mencintai sesama. Tuhan mencintai orang asing, maka bangsa Israel yang sudah dicintai Tuhan, diminta untuk mencintai orang asing juga. Semoga kita mampu mempraktekkan ajaran yang begitu penting, tetapi tidak selalu mudah kita lakukan. Amin. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia, berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Jangan lupa untuk mencintai orang asing yang diundang ke perjalanan yang diundang ke perjalanan yang diundang ke perjalanan. Jangan lupa untuk mencintai orang asing yang diundang ke perjalanan yang diundang ke perjalanan. Jangan lupa untuk mencintai orang asing. Jangan lupa untuk mencintai orang asing. Jangan lupa untuk mencintai orang asing. Tuhan serta-Mu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang maha kuasa, Bapak dan putra dan roh kudus. Saudara-saudari, Pergilah dengan damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu.